Visualisasi terakhir adalah 3 dimensi, jadi 3D plot. Caranya itu kita perlu import package tambahan yang namanya MPL Toolkit. Kita import MPlot3D. Oke, untuk cara pakainya, ini harus pakai style-nya matplotlib ya. Jadi kita harus siapin gambar, figure, itu plt.figure. Misalkan kita siapin agak gede dikit ya. 8,8. Kemudian kita harus siapin koordinatnya. Oke, jadi seperti biasa. Yang beda di sini kita tambahin projection 3 dimensi. Nah, ini yang membedakan. Ini hanya bisa dipakai kalau kita sudah import ini ya, tambahannya ini. Oke, kalau kita jalankan, coba kita lihat. Nah, jadinya kita dapat sebuah koordinat 3 dimensi. Oke, kita siapin dulu datanya. Misalkan X sama dengan NP.lin space dari min 6 sampai 6, 5 titik. Terus sumbu Y-nya juga min 6 sampai 6, 5 titik. Nah, untuk plot 3 dimensi yang bentuknya planar, kita nggak bisa mengandalkan cuma sebuah garis gitu ya. Ini kan garis sama garis. Sedangkan kita perlu tiap titik di sini. Jadi, antara garis dengan garis ini, kita mau jadiin sebuah table ya. Atau kalau istilah matematiknya ini, kita mau bentuk sebuah grid. Caranya itu pakai mass grid. Nah, ini kita akan menyilangkan antara X dan Y-nya menjadi sebuah grid X dan grid Y. Jadi, kalau kita lihat mass grid ini, tadi min 6 sampai 6 diulang sebanyak Y kali gitu. Jadi, kalau Y panjangnya ada berapa, diulang sebanyak itu. Sedangkan Y-nya itu diulang juga gitu. Min 6 sampai 6, lalu diulang ke kanan. Kalau kita kombinasikan sumbu X dan sumbu Y-nya, maka jadinya min 6, 6. Min 6, min 3. Min 6 sampai 6. Nah, itu artinya apa? Kita dapat semua titik ini ya. Di sini ada 5, ada 5. Sekarang jadi ada 25 titik. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Kalau bingung nggak apa-apa, nanti pas kita plot kita bisa lihat. Jadi, ini kita harus kombinasikan jadi sebuah mass grid. Baru sekarang Z-nya, sumbu Y-nya ini, eh, sumbu Z-nya. Kita coba plot sebuah parabola ya. Parabola itu berarti X kuadrat tambah Y kuadrat. Let's say tambah 10. Dan supaya nggak kegedean, kita akarin dulu ya. Akar. Oke, kita coba plot. Ini copy koordinatnya. Sip. Plot-nya kalau yang matplot-lipstyle, berarti kan harus pakai AX dot. Nah, di sini untuk 3D itu namanya plot surface. Lalu kita perlu masukin tiga-tiganya. X, Y, dan Z. Oke. Nah, ini jadinya ada 25 titik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan seterusnya ini totalnya ada 25 titik. 1, 2, oh ini 5. Sorry, ini bukan. Ini kalau susah dilihatnya, mungkin kita tambahin aja lebih banyak. Let's say jadi 100 titik. Supaya plotnya lebih smooth ya, nggak petak-petak gitu. Nah, jadinya ini ada 100x100 titik. Bentuknya jadinya seperti planar. Padahal sebenarnya ini juga petak-petak gitu ya. Tapi semakin banyak titiknya, semakin kelihatan bagus gitu. Kalau kita mau hilangin garis-garisnya ini, sebenarnya kita bisa pakai anti-alias sama dengan false. Supaya garis-garisnya hilang. Oke. Seperti itu. Kita juga bisa ganti color map ya, seperti di matplotlib biasa. Misalkan color mapnya kita pakai winter, maka jadi yang warna biru muda itu. Oke. Oh, tapi ini agak kelihatan beda itunya. Sip. Ini kita juga bisa atur label, seperti biasa. Pakai set. X label-nya kita namain X. Misalkan, X label itu X. Y label itu Y. Sama Z label-nya itu Z. Oh, Z-nya ini. Nah, jadinya ada X, Y, sama Z gitu ya. Begitu pula kita bisa atur cara pandang kita. Itu pakai view ini. Yang kita bisa atur itu ketinggian LF-nya sama kiri-kanannya, azimuth gitu. Contohnya, coba kita atur ketinggian dulu ya. Ketinggiannya itu misalnya 10 derajat. Kita dilihat dari bawah gitu. Kita kalau misalnya ketinggiannya 70 derajat, 60 derajat. Kita lihatnya 60 derajat, nah agak atas gitu ya. Kalau misalnya kita minus 30, berarti kita lihatnya dari bawah gitu. Wah, seperti itu. Oke. Kita bisa atur azimuthnya. Azimuth itu lihat dari kiri-kanan. Kalau LF itu kan atas-bawah. Azimuth itu kiri-kanan. Misalkan, 45 derajat. Maka ini benar-benar 45 gitu ya. Nah, selain plot surface, kita juga bisa nge-plot pakai wireframe. Jadi, coba plot wireframe. Wireframe ini kita nggak perlu pakai anti-alias. Nah, ini cuma menghasilkan kawatnya ya. Atau ya wire-nya itu. Jadi, sama seperti ini tapi skeleton-nya. Terus kita bisa juga, contohnya kita nge-plot konturnya. Jadi, pakai kontur 3D-nya gede gitu. Coba. Nah, ini kita bisa banyain dikit konturnya. Let's say 50. Nah, jadinya ada 50 kontur gitu. Oke deh. Kalau bahas nge-ploting itu fiturnya itu nggak ada abisnya. Banyak banget. Semua ini bisa kita configure. Jadi, memang kalau memang perlu, baru kita lihat dokumentasi aja gitu. Wira sendiri juga nggak hafal semuanya gitu. Karena ini udah terlalu banyak. Nanti kalau mau plot seperti apa, coba Google aja. Itu pasti udah banyak lah dokumentasinya. Dan banyak yang udah kasih contohnya gitu. Jadi, memang kalau perlu, baru kita coba cek dokumentasi. Oke, sekian untuk plotting pakai matplotlib. Selanjutnya kita akan bahas package plotting yang lain ya. Khusus untuk main-main sama data. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.